Prediksi Man City vs Southampton 26 Oktober Manchester City vs Southampton akan bertemu di Etihad Stadium pada pekan ke-9 Premier La Gwe 20-24-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs Southampton ini dijadwalkan Kids of South 2 26 Oktober tahun 2024 Jam 21 WIB Live Streaming Champions TV 5 di video Di Premier La Gwe musim ini, Man City sudah menang 6 kali dan belum terkalahkan. Sebaliknya, Southampton masih tanpa kemenangan dan baru mampu mengumpulkan 1 poin. Dalam 3 laga terakhirnya, Southampton selalu kalah. Jack Stevens dan kawan-kawan kalah 1-3 face Borne Motel, 1-3 face Arsenal, serta 2-3 face sesama tim promosif Leicester City. Sementara itu, pekan lalu, Man City menang 2-1 di kandang Wolverhamplan. Sesudahnya, pasukan Josep Guardiola merembukkan Sparta Praha 5-0 di pentas Liga Champions. John Stoneth, yang mencetak gol penentu kemenangan atas Wolverhamplan, kembali menyimbang 1 gol ketika melawan Sparta Praha. Di laga itu, Erling Haaland menyerangkan 2 gol, Phil Foden mencetak 1 gol, dan Matthias Nunes menciptakan 1 gol dari titik penalti. Man City belum terkalahkan di Premier League musim ini. Man City tak terkalahkan dalam 31 laga terakhir di Premier League. Man City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 16 dari 17 laga terakhir di Premier League. Southampton tanpa kemenangan dalam 21 laga terakhir di Premier League. Prediksi skor akhir, Manchester City 3-1 Southampton. Pep Ungkap Rahasia Man City Menangkan Banyak Trofei Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengungkap rahasia di balik keberhasilan timnya, memenangkan banyak trofei dalam beberapa musim terakhir. Di bawah arahan Pep Guardiola, Manchester City telah meraih 18 trofei sejak kedatangannya pada tahun 2016, termasuk treble pada musim tahun 2022-23 dan gelar Premier League keempat berturut-turut musim lalu. Di tengah kesuksesan besar ini, The Blues terus tampil impresif, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, dan musim ini mereka melanjutkan tren positif dengan 11 pertandingan tak terkalahkan. Rekor ini berlanjut setelah City berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Wolves 2-1 dalam laga terakhir mereka. Gol penyeimbang Jasko Ferdiola dan gol dramatis John Stonass di menit-menit akhir memastikan kemenangan penting tersebut. Dan ketika ditanya apakah City memiliki mental juara atau mental pembunuh, Pep Guardiola menjawab, Tentu saja, ini adalah kualitas luar biasa dari para pemain ini, baik mereka yang sekarang maupun yang sebelumnya, mentalitas yang dimiliki klub ini benar-benar yang paling menonjol. Mereka tahu betapa sulitnya menjaga konsistensi selama 6 atau 7 tahun. Mereka bisa konsisten selama 1 bulan, di setiap musim, tapi untuk 6 atau 7 tahun. Dan sekarang kami masih ada di sana. Semua tim mengalami penurunan, tapi kami tidak ada di situ. Buktinya adalah aksi Mateus merebut bola yang membantu kami menghasilkan 3 tendangan sudut dan pada akhirnya kami berhasil mencetak gol kedua ke gawah Wolves. Itulah realitas tim kami. Kami harus melanjutkan ini. Fakta bahwa kami terus meningkatkan keterampilan dan bermain lebih baik adalah sesuatu yang normal. Saya tidak pernah mengalami satu musim di sini, di mana segalanya dimulai dengan sempurna. Mungkin hanya musim 100 poin.